Dalam dialog sejarah Batanghari, Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengatakan bahwa sejarah Batanghari unik sebab nama Kabupaten Batanghari diambil dari nama sungai, bahkan menjadi sungai terpanjang di Sumatera. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JAK TV sudah beralih ke siaran digital dan JAK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JAK TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JAK TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas. JAK TV, Inspirasi Kito. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar membuka acara dialog menggali kesejarahan di aula salah satu hotel ternama di Batanghari pada Kamis 13 Oktober 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. Dalam acara itu juga dihadiri oleh guru sejarah tingkat SD dan SMP dan juga perwakilan komunitas budaya. Ada pun yang menjadi pembicara dalam dialog ini yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, BPNB Kepri, Ketua Lembaga Adat, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Batanghari mengatakan dengan dilaksanakannya dialog ini bertujuan agar dapat mengetahui kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan perkembangan daerah dan juga menyangkut perubahan nyata dalam kehidupan manusia. Dikatakan wabub, kegiatan ini berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan dijadikan media untuk menelusuri fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya, dialog ini juga diharapkan dapat menjadikan peristiwa di masa lampau sebagai pelajaran dan pengalaman. Selain itu, kegiatan ini juga dinilai dapat bermanfaat untuk memberikan edukasi serta menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah yang membawa kebijaksanaan dan kearifat. Sudah rame-rame mencari bentuk-bentuk antepaknya, karena nilai rupiah yang lebih tinggi. Orang tidak memkoleksi, tapi orang untuk dijual. Di letak kapas, banyak itu antepak-antepak kita yang berada di masyarakat. Bagaimana nanti kita menjadi kekuatan kita di bawah Tendara-tendara. Beberapa hal tadi tentunya menjadi inisiasi kita bersama dalam hal penggalian sejarah. Apa nilai-nilai edukasi yang harus kita tumpangkan pada masa yang keadaan. Akan kita tinggalkan pada kerelasi kita yang keadaan. Bagaimana kami sampaikan, kita kerajaan Melayu kita yang maksudnya dari daerah Aceh, Mumput Riau. Maksudnya lewat sungai. Jadi orang, kalau orang nanti berbentuk rambu pencalang itu, itu rambu yang sifatnya kecil. Jadi katakan rambu siluman, kalau tidak ketika di luar laut, rambu kecil tidak nampak. Tapi bukti sejarah kita mengatalkan. Jonny Firdaus, JAK TV, melaporkan. JAK TV, melaporkan. JAK TV, melaporkan.